Shalom saudara bagaimana kabar saudara hari ini harapan kami anugerah Allah tetap melingkupi kita semua hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam matius pasal 5 yang akan difokuskan pada ayat 27 sampai 32 rendungan pada pagi hari ini saya beri judul relakah ditertawakan demi kesucian pikiran saudara jika kita membaca ayat ini dengan seksama kita dapat melihat bahwa di dalam kotbahnya Yesus membagi ayat 27 sampai 32 menjadi dua bagian bagian pertama adalah tentang larangan untuk berzinah pada ayat 27 sampai 30 dan kedua adalah perceraian dan pernikahan kembali pada ayat 31 sampai 32 kedua bagian ini bukan suatu bagian yang terpisah sebab perceraian dan pernikahan kembali pada ayat 31 sampai ayatnya yang ke 32 memang tidak terdapat di dalam hukum Taurat sehingga kalau kita melihat ayat ini secara keseluruhan kita bisa memahami bahwa maksud Yesus menggabungkan bagian ini adalah dasar dari kesucian dalam pernikahan yaitu ketaatan terhadap perintah larangan jangan berzinah oleh sebab itu kita perlu memahami pengertian dan praktek dari ajaran Yesus tentang jangan berzinah Bapak ibu saudara sekalian saya akan bacakan ayat 27 sampai ayat yang ke 28 disini dikatakan kamu telah mendengar firman jangan berzinah tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya Bapak ibu saudara sekalian ajaran Yesus disini berkenaan dengan perzinahan dalam hati dan pikiran perzinahan dalam hati dan pikiran adalah berbagai pikiran yang ada di dalam diri kita dan itu menimbulkan sehingga menimbulkan kecenderungan untuk berbuat zinah tetapi tidak ditindaklanjuti dengan persetubuhan inilah maksud Yesus dengan perkataan jangan berzinah sehingga pengertian berzinah dalam ajaran Yesus ini adalah dosa yang berasal dari pandangan dan kehayalan birahi seseorang terhadap lawan jenisnya hal ini bukan berarti kita tidak boleh memandang lawan jenis tetapi memandang yang dilarang adalah pandangan yang penuh dengan nafsu dosa dan yang tidak bisa dikendalikan sama sekali dengan demikian yang Yesus maksudkan ketika melarang perzinahan adalah perintah untuk mengendalikan keinginan yang penuh dosa dan hidup dalam kesucian pikiran dan tubuh Lalu bagaimana cara kita mempraktekannya? Mari kita akan lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30 saya akan bacakan maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke neraka dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau penggalah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka Bapak ibu saudara sekalian ayat yang barusan saja kita baca mengajarkan dua hal untuk mempraktekan perintah jangan bersinah yang pertama adalah belajarlah untuk mengendalikan pikiran dengan cara mengisi pikiran kita secara terus menerus dengan firman Tuhan dan semua kebenarannya dan yang kedua adalah mendisiplinkan tubuh kita dengan cara berpuasa terutama terhadap hal-hal yang mengikat diri kita sedemikian rupa misalnya jika kita tahu kita terlalu terikat dengan kopi kita terlalu terikat dengan misalnya banyak mie instan atau misalnya media sosial atau IG atau apapun kita bisa belajar untuk berhenti dan tidak dekat dengan hal-hal itu sehingga kita bisa melepaskan diri dari hal-hal yang mengikat kita dan hal ini dilakukan sebenarnya agar pikiran dan tubuh kita dapat berfokus hanya kepada Tuhan saja dan bukan pada hawa nafsu kita saudara saat kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dan kita mendisiplinkan tubuh kita dengan cara berpuasa untuk menghindarkan diri dari perzinahan betul, memang hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan namun salib ini adalah lebih baik jika kita tanggung daripada kita mengalami kematian yang kekal oleh sebab itu marilah kita memikul salib Yesus dalam kedisiplinan rohani dan juga berani mengambil resiko untuk ditertawakan untuk diabaikan untuk diasingkan oleh orang lain daripada seluruh tubuh kita dicampakkan ke dalam neraka salam bertumbuh dalam Kristus Tuhan Yesus memberkati dan mikir renungan pada pagi hari ini mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk firman yang baru saja kami baca baru saja kami renungkan bersama mari roh kudus terus mengingatkan kami akan bagaimana cara kami mengaplikasikan kebenaran firman ini sehingga tubuh kami pikiran kami hanya kami bisa persembahkan kami bisa fokuskan hanya kepada Allah saja tolong kami Tuhan di dalam kami melakukan kebenaran firman karena kami tahu dengan kekuatan kami kami tidak bisa kami tidak sanggup bahkan kami terkadang terlalu memegang erat hal-hal yang menyenangkan daging kami sehingga seringkali sebagai orang Kristen kami tetap terjerumus ke dalam dosa tapi kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu dan untuk sepanjang hari ini kami percaya engkau Allah yang akan menolong kami dalam aktivitas kami dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami kami percaya Allah tetap akan menolong kami dan menyertai kami terima kasih Tuhan di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur haleluya amin selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati